Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Pada hari Senin, tanggal 3 April tahun 2023 kemarin, pemerintah Indonesia telah menyetujui penerimaan hiba 15 unit Rampur Busmaster dari Australia. Nah, Sobat sekalian, Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra menyatakan, bahwa 15 unit Rantis tersebut, terdiri dari 13 unit tipe troops, serta 1 unit tipe koman, dan 1 unit tipe ambulans. Menurutnya, kendaraan taktis hasil hibah dari Australia tersebut, dapat dioperasikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Selain itu, dia juga menyatakan, bahwa total nilai hibah Rantis Busmaster dari Australia ini, sebesar 291 miliar rupiah. Sobat sekalian, Wamenhan, menjelaskan bahwa Rantis Busmaster, adalah kendaraan taktis yang cocok digunakan untuk medan padang pasir, dan dapat mengangkut hingga 8 pasukan bersenjata lengkap. Lalu, bagian bawah kendaraan taktis itu didesain menggunakan V-Hull, untuk meminimalisir efek akibat ledakan ranjau darat, atau main blasting. Sobat sekalian, kendaraan ini, juga memiliki kemampuan anti-blasting dari bahan peledak sampai dengan 10 kg, dan anti-balistik terhadap munisi kaliber 7,62 mm, serta dapat dilengkapi dengan peralatan anti-jammer, elektronik countermeasure. Selain itu, M. Herindra, juga menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI, tidak mengeluarkan biaya apapun dalam penerimaan hibah tersebut. Sementara itu, Panglima TNI Yudo Margono menjelaskan, bahwa hibah rantis busmaster tersebut, akan meningkatkan kesiapan operasional Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, dalam rangka mendukung operasi perdamaian dunia. Sobat sekalian, untuk keuntungan kedua, ialah hibah tidak mengikat Indonesia terhadap Australia di kemudian hari. Sebab, rantis dihibahkan tanpa syarat apapun, dan rantis hanya digunakan untuk mendukung tugas operasi perdamaian. Selanjutnya, ialah aspek politis, yakni hibah dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya di bidang pertahanan dan operasi perdamaian. Serta, tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan mendukung operasi perdamaian dunia. Nah, usut punya usut, untuk keuntungan dari aspek ekonomis, adalah Indonesia tidak mengeluarkan biaya apapun, dalam penerimaan hibah 15 unit rantis ini. Bahkan, hibah tersebut dapat mengurangi penggunaan anggaran dana pemeliharaan bagi TNI, untuk jangka waktu sampai 5 tahun ke depan. Sehingga, akan menghemat anggaran negara, yang dialokasikan untuk pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI. Jadi, dengan hibah ini, TNI dapat lebih menghemat anggaran pemeliharaan alutsista, hingga 5 tahun mendatang, dan ini tentu cukup menguntungkan bagi Indonesia. Ada pun, rantis lapis baja produksi Thales Australia, Boostmaster 4x4 ini, bukan jenis arsenal baru di lingkup TNI Angkatan Darat. TNI AD sendiri, diketahui telah mengoperasikan Rampur ini sejak 2014 lalu, namun dalam varian yang berbeda. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!